Kamu ngapain di dalam bentuknya? Di dalam kamar main? Main apa? Main apa nih? Tadung kamu jangan lihat dulu Namamu siapa mbak? Dianak Dianaknya siapa namanya? Contaknya disini namanya Putri Kamu bohong ya? Sehari kamu dapet berapa orang? Gatau ini baru nyoba disini Baru nyoba disini Biasanya kamu dimana? Enggak Kalau pakarut lalu sepulpon resisi enggak? Malam ini kami bersama Satpol PP Kota Tanggrang Melakukan rajia kos-kosan dan hotel Guna mengantisipasi penyakit masyarakat Di wilayah Kota Tanggrang Kami mendapat laporan Di daerah Mencong Ada sebuah rumah Yang dimana laki-laki dan perempuan kumpul T Porto Timur Tentang Tentang Lagipun Tentang Bahkan Berbeda Kepala Lihat dulu kamu, lihat dulu. KTP-nya nggak ada. Masa nggak ada kamu keluar rumah nggak bawa KTP? Itu tanya aja sama temen-temen. Handphone, handphone. Nggak apa. Tapi siapa ini? Kamu? Kamu? Kamu aja bang, main bang. Kamu tamu? Iya. Iya bang, ini apa? Saudara-saudara. Katanya tamu. Temen. Tamu apa? Temen apa? Saudara apa? Ini apa siapa ini? Hah? Tamu bang, main aja ya. Tamu-tamu main. Iya. Kami menemukan sepasang muda mudi yang kedapatan di sebuah rumah yang tertutup rapat. Kok kamu ngapain di dalamnya berdoa? Emang? Di dalam kamar main. Main apa? Main apa nih? Kamu nggak minta dulu kamu, jangan. Iya dulu. Kamu nggak minta dulu. Enggak, enggak. Masa TTP-nya nggak jadi nggak kok? Jadi di tas kamu? Ah, jadi di kelas bukannya ya, diambil ya. Saya minta sama temen-temen saya. Saya nggak ada pape. Jadi kemarin kan kecelakaan mobil. Namamu siapa, mbak? Iya, nama. Eh? Iya, nama. Siapa namanya dia? Siapa? Contaknya di sini namanya Putri kok. Tuh, kamu bohong ya? Kamu apan bewa ya? Ya, mas Li. Wanita ini menolak memberitahu kami tentang kegiatannya di tempat tersebut. Nah, jujur aja. Kamu apan bewa? Iya, kamu ini itu. Siapa? Diana. Diana. Terus Putri siapa? Gak tau. Kamu nggak tau. Ini Putri aja. Mukanya kamu lho, Nong. Aduh. Ini api siapa nih kamu tau nggak? Ini api siapa kamu ya. Tempat siapnya. Enggak, ini api adikku. Coba. Benar. Buka, buka, buka. Ini dok. Dia bilang ini ampun kamu. Ini api siapa? Dia yang tau apa pasnya itu. HPnya kan? HP. Ini HPmu. Boong. Ah, bohong terus. Di tengah intrograsi, wanita tersebut sempat menghindari petugas. Dengan tetap berusaha membohongi kami. Padahal pria tersebut sudah kooperatif terhadap kami. Di sini, nih. Ini tadi saya megang HP emasnya. Katanya dia tamumu. Bener tamu. Bener tamu. Bener tamu. Iya, dia tamunya mbak. Bener tamu. Open BO. Open BO. Bener ya? Bener. Udah berapa lama mbaknya Open BO? Hari ini tadi. Aduh. Kamu kok ngomong sama petugas kayak gitu. Aku dari Jawa, Pak. Aku nggak bohong. Aku dari Jawa. KTP-nya mana orang dari Jawa? Itu dia. Kemarin saya kecelakaan. Itu masih ada di Facebook. Kalau kamu ngomong yang dari Jawa tapi nggak bisa menunggikan identitasmu, gimana kita bisa percaya? Bapak, hilang. Berapa pasang tarifmu mbak? Pasangannya berapa? 6 apa? 600. 600. Kamu Open sendiri apa ada yang? Sendiri? Sendiri. Gak ada, aku sendiri. Bener. Bener. Ini kontrakan siapa? Ini kontrakan siapa? Ini kontrakan siapa? Ini kontrakan siapa? Yang punya kamar siapa namanya? Tung Joko. Mana? Itu mas Joko yang mana? Mana mas Jokonya? Orang Tung Joko kemarin. Mana si Joko? Hei. Ini yang punya tempatnya? Sini, Pak. Ini yang punya. Yang punya konus kesan di sini? Abang saya. Abang mana? Abang saya kan lagi kerja di kafe. Nah. Sebetulah kan kalau itu kan, kalau saya kan nyewain kosan-kosan emang perhari. Cuma buat suami istri ya. Ada kakakak, KTP, sama bukti suami istri. Jadi, itu. Jadi, itu. Dia baru masuk, saya juga baru keluar. Tadi abang saya ngotekan sama dia, bukan saya. Saya lagi baru nyilper. Ketika dilakukan introgresi lebih dalam, kami juga menanyakan kepemilikan rumah yang ditumpangi oleh mereka. Dia mengaku tempat itu disewa hanya untuk melakukan prostitusi tersebut. Enggak, lagi main. Orang saya mau lihatnya mau nyilper, mau ikut nyilper. Tapi kamu tahu di sini yang dipanggil buat tempat prostitusi? Ya, kurang tahu lah. Itu kan kakak urusan. Kalau saya nggak tahu. Gak tahu. Di sini aja kamu bisa ngelihat. Kalau kamu nonton di sini ada cowok-cowok yang masuk kan bisa ngelihat. Salah nggak kalau misalnya cowok-cewek belum punya status itu masuk ke dalam? Ya, kurang tahu. Berarti secara dari langsung kamu nggak biarin dong? Begitu, Pak. Ya, begitu? Saya sebenarnya nggak mau ikut campur. Kalau kamu nonton di campur, kamu nonton jangan di sini. Iya, Pak. Kalau kamu nonton di sini ya, kamu terlibat juga. Kami juga mengintegrasi salah satu temannya yang berada di sana. Mereka mengaku hanya berkumpul dan tidak mengetahui bahwa di dalam rumah tersebut ada praktek prostitusi. Tentu hal tersebut tidak masuk akal padahal mereka berada di sana. Pertisanya berapa berada? Apanya, Pak? Ini, kamar ini. Dua. Hmm? 200? Iya. Kamu langsung ngasih cash via transfer atau gimana? Enggak, belum. Belum ngasih. Belum ngasih. Aduh, bahasa aku ke lepas semua harus bilang. Terus aku tadi dapat transferan. Nah, itu tadi harus belum ngambilin teman aku tuh. Berarti sebelumnya kamu emang udah sering, soal di sini ya? Sebenarnya, Pak. Aku tiga tahun di campur. Kok si Pak Is bisa-bisanya kamu belum ngasih duitnya tapi kamu udah bisa masuk ke sini? Berarti kan langganya dong. Enggak. Berarti kalau belum pernah bayar dulu. Sehari kamu dapat berapa orang? Gak tahu, ini baru nyoba di sini. Baru nyoba di sini? Biasanya kamu di mana? Biasanya kamu di mana? Enggak. Nah, coba. Tunjukin. Tunjukin ke sini. Hadap ke sini. Kami mendapati isi percakapan yang dimana wanita tersebut akan melakukan prostitusi dan terdapat juga percakapan tentang negosiasi harga. Terus, pembagiannya bagaimana? Pembagian gimana? Enggak. Kamu mau tanya di sini nyawanya 200 ribu per satu hari. Perhari? Enggak. Enggak, dia cuma dapat 200 saja. Aku gak dapat uang, mau dapat enggak, yaudah 200. Kalau dia cuma tawanya 200, kalau kamu tawanya enggak dapat syukur, enggak dapat syukur, berarti kamu setai dong? Iya, aku nyawa tempat ini sehari ini, Pak. Sehari. Aku lihat dong sehari. Sehari, ada beberapa tamu. Iya, tapi dalam sehari ini udah berapa tamu. Akhirnya, kami membawa sepasang muda-muda tersebut yang melakukan tindak prostitusi. Untuk kami, tindak lebih lanjut. Kegiatan kami lanjutkan kembali. Kami mengarah ke daerah Tanah Seratus, Kota Tanggerang. Yang dimana kami sering mendapat laporan di sana terdapat tindak prostitusi. Ini pusingan, kamu mau pakai? Iya. Pake. Uang! Lami nyalain, lamanya nyalain. Kamu ngapain sini? Iya, kami mau ngapain. Kalau gue ngapain, mau nih, tuh mau ngapain dong. Tidak Tidak Prostitusi Tidak Prostitusi Tidak Prostitusi Tidak Prostitusi Tidak Prostitusi Tidak Prostitusi Ya Allah, Pak, saya nggak tahu apa-apa, Pak, yang nyawa kamar perjam, Fikri, sama Alya. Beli kayak gini, ditaruh kayak gini buat apa? Saya nggak tahu kan ini di kamar saya. Biasanya nggak tahu, Pak, demi Allah. Eh, Mbak, ini kamarmu, kan? Iya, kamar saya. Barang ini di mana? Barang ini di mana? Enggak, saya nanya. Iya. Ini kamarmu? Iya. Terus ada kayak gitu, kok kamu nggak mau mengakui kalau itu milikmu bagaimana? Terus bagaimana kalau si PBN ada pengakuan? Iya, itu, Pak. Dia dipasang tarif Rp300, Rp150, Rp150 ke kamu, Rp150 ke dia. Jadi begitu, Pak. Kamu yang ngejual dia, Pak, gimana? Pak, saya nggak ngejual, kan di sini ada keamanan, ya, katanya. Terus uang itu buat keamanan, maksudmu? Iya, katanya. Tapi lewat kamu dulu? Iya, Pak. Enggak, orang dia ngasihnya ke kamu Rp150, Rp150, Rp150. Ini kapinya selama saya, Pak. Oh, pengakuan dari si PBN aja udah. Memang kamu yang menawarkan si PBN. Saksinya banyak, Pak. Kenapa harus saya menyaksikan orang lain, Toh? Yang korbannya aja, dia mengakui kamu yang menjual, kok. Ketika di lapan pemeriksaan, kami mendapati beberapa bungkus alat kontrasepsi. Kami juga coba mengintegrasi mereka yang ada di sana. Salah satu wanita bersikeras kalau dia tidak ikut terlibat. Mbaknya secara langsung ditawarkan oleh Mbak Dina ini apa? Menawarkan diri sendiri. Artinya dibantui dia yang menawarkan kamu. Kamu setuju dengan itu atau kamu mengarang sebenarnya? Si tamu ngasih uang ke Dina Rp300 ribu, baru ketemu sama kamu. Salah satu wanita tersebut mengaku bahwa ia didagangkan oleh temannya tersebut. Dengan melalui aplikasi online yang kini sedang marah digunakan untuk prostitusi. Akhirnya kami mengamankan beberapa orang yang ada di sana ke kantor Sapol PP Kota Tanggera. Siap, apa-apa nam? Selamat menikmati. Selamat menikmati.